Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada hari ini tanggal 24 Mei 2022 pertempatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Doktor Sufyan Baswedan LCMA yang akan membimbing kita semua dan memberikan pendidikan kepada kita semua dalam menuntut ilmu agama. Insya Allah pada hari ini kita akan mengusung tema Fikih Penuntut Ilmu. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada kudah kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah SWT di Yaumil Qiyamah nanti. Abu dan Umu serta Ananda yang dirahmati Allah SWT silahkan bagi Abu dan Umu serta Ananda yang belum join bisa langsung join sesuai dengan prosedur yang sudah kami pernah sampaikan yaitu silahkan Abu bisa masuk dengan nama peserta. Jika dia siswa maka tuliskan nama kelas dan nama. Kemudian jika peserta umum maka silahkan tuliskan lokasi tinggal dan nama. Contoh tanggrang underscore umu nabila. Untuk akhwat boleh dimatikan kameranya. Dan pada sesi tanya-jawab nanti akan kami tunjuk salah satu penanya. Dan insya Allah kita akan membolehkan atau tidak membolehkan kamera. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT jika ada pertanyaan nanti bisa silahkan dituliskan di kolom chat kami. Kemudian Abu dan Umu ada informasi yang harus kami sampaikan terkait dengan Awil dan Islamic School. Alhamdulillah Awil dan Islamic School masih memberikan kesempatan kepada Abu dan Umu semuanya untuk mendaftarkan putra-putrinya di Awil dan Islamic School sampai dengan Juni 2022. Dan bagi pendaftar yang boarding insya Allah kita berikan potongan 10 juta uang pangkal. Dan bagi full day insya Allah ada potongan 5 juta uang pangkal. Ada pun untuk sibling atau saudara kita juga berikan potongan atau diskon sebesar 25% bagi anak kedua. Untuk anak yang ketiga dan seterusnya kita berikan potongan sebesar 50% dari uang pangkal. Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT sekilas tentang perkembangan dan progres dari Awil dan Islamic School yang merupakan sekolah sunnah dan sekolah pilihan bagi kita semua insya Allah untuk mendidih anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan pelajaran umum maupun dinia untuk bekal mereka hidup di dunia dan akhirat. Insya Allah. Dan kami senantiasa memberikan kesempatan bagi Abu dan Umu semuanya baik yang di dalam kota maupun di luar kota sesuai dengan progres kita maka dari itu Awil dan senantiasa mengembangkan diri, memberikan pembangunan yang insya Allah pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Abu dan Umu semuanya. Dan insya Allah sudah berdiri beberapa cabang Awil dan yang di studio hari ini adalah Awil dan satu Gading Serpong dan ada juga Awil dan dua Bekasi, ada juga Awil dan tiga BSD City dan Awil dan empat lima di Jakarta. Ada juga Awil dan tujuh di Serang, kemudian ada Awil dan sepuluh di Cipinang, Jakarta Timur dan Awil dan dua belas Gula Kapal, Bekasi dan juga ada Awil dan empat belas Bumi Putiara, Bogor serta Awil dan lima belas di Tambun, Selatan, Bekasi. Silahkan bagi Abu dan Umu yang dirahmati Allah, bagi putra-putrinya yang sudah berusia sekolah baik usia TK, SD, SMP maupun SMA, boleh mendaftarkan putra-putrinya dimanapun sesuai dengan cabang yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal Abu dan Umu semuanya. Baik Abu dan Umu semuanya, Alhamdulillah di tengah anak kita sudah hadir Ustadz Dr. Sufyan Baswedan LCMA yang akan memberikan pendidikan bagi kita semua. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khayfa haluk Ustadz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Khairan. Alhamdulillah. Baik. Baik Abu dan Umu dan semuanya, silahkan nanti kita akan mendengarkan tausiah dari beliau dan kepada Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA dipersilahkan. Afadul Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ihsanih. wa syukru lahu ala tawfiqihi wa mtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimman isyanih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila rikwanih. Assalamualaikum warahmatullahi wa alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah. Ikhwani wa khuadzidillah, warahmatullahi wabarakatuh. Anak ucapkan kepada panitia kajian dari Al-Wildan Islamic School atas undangannya pada siang hari ini kepada anak untuk berbagi ilmu dengan antum semua terkait judul yang dihajukan, yaitu fikih penuntut ilmu. Kita masih tahu semua bahwa talab ulilm khususnya yang berkaitan dengan ulum syari'iyah, yaitu ilmu-ilmu syari'i, itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Dan sangat besar hajernya atau apa alanya. Karena ilmu ini warisannya para nabi. Dan otomatis nabi yang merupakan manusia-manusia pilihan, tidak akan mewariskan sembarang warisan. Kalau harta, itu orang kafir pun mewariskan harta. Tidak ada sedikitpun keistimewaan dari orang yang hanya meninggalkan warisan berupa harta. Adapun warisan yang berupa ilmu, maka ini adalah warisan yang istimewa. Karena itulah warisannya para nabi. Dan para nabi adalah orang-orang yang istimewa. Tentunya sesuatu yang istimewa dan berharga itu tidak bisa didapat dengan mudah, dengan bersantai-santai, dengan sekedarnya hanya menyisakan sisa-sisa waktu. Tidak bisa. Kita harus faham tentang karakter daripada ilmu-ilmu syari'i, sebagaimana yang Allah firmankan, inna sanulqi alayka qawlan faqilah. Di surat Zammil, inna sanulqi sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qawlan faqilah. Perkataan yang berat. Al-Quran itu berat. Wahyu itu berat. Untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran juga butuh upaya yang setara, yang sesuai. Oleh karena itu ulama itu jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Kalau ahli-ahli ilmu dunia emang banyak. Arsitek banyak, insinyur banyak, dokter banyak, ahli ekonomi banyak, fisikawan, matematikawan, banyak. Tapi ulama itu sedikit. Karena ilmu syari'i ini adalah ilmu yang istimewa. Ini tidak akan bisa dikuasai oleh sembarang orang. Jadi kita mesti paham karakter daripada ilmu syari'i ini, karena apa yang Allah berjanjikan bagi mereka yang mempelajari ilmu-ilmu syari'i ini juga tidak sama dengan yang mempelajari ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu duniawi lainnya. Apa yang dipersyaratkan bagi seorang talib al-ilmu syari'i juga tidak sama dengan yang dipersyaratkan bagi penuntut ilmu dunia. Oleh karena itu kita mesti dudukkan dulu apa sih syarat-syarat yang harusnya diwujudkan oleh seorang beruntut ilmu syari'i. Tentunya syarat yang pertama, karena beruntut ilmu syari'i adalah ibadah, maka sebagaimana ibadah-ibadah pada umumnya ilmu syari'i juga harus dilandasi oleh keikhlasan. Allah SWT itu punya sifat cemburu. Dia paling gak bisa kalau diduakan. Allah paling keberatan kalau diduakan. Kata Allah dalam hadif kudsi. Aghna syuraka itu artinya sekutu yang paling gak butuh dengan partner. Jadi bukan orang ya. Zat yang paling tidak butuh dengan mitra, dengan partner, dengan sekutu. Itu Allah. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan amalan apapun, sebesar apapun, tapi dia persekutukan aku dengan yang lain. Artinya, orang ini ketika mengamalkan suatu amalan, dia menduakan niatnya. Saya ingin dapat rida Allah, saya juga ingin dapat rida manusia. Apa yang terjadi? Aku akan tinggalkan dia untuk yang lainnya aja deh. Minta sama yang lain aja. Saya tidak akan beri. Jadi Allah paling gak bisa kalau dipersekutukan. Terkait dengan taulab al-ilam ini. Dan pentingnya keikhlasan dalam taulab al-ilam, Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah hadith yang ini menjadikan Abu Hurairah itu pingsan tiga kali sebelum bisa menyampaikan hadith ini. Apakah gerangan hadith yang membuat pingsan sahabat Abu Hurairah RA Sampai tiga kali ini? Simak hadithnya. Kala Rasulullah SAW. Kama kisahin Muslim. Inna awwal an-nasi yuqba yawmal qiyamati thalatha. Ada tiga macam manusia yang pertama kali akan diadili pada hari jaman. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya. Saya persingkat aja. Rajulun ta'allam al-ilma wa'allamah. Seseorang yang mempelajari ilmu syari'i, kemudian dia mengajarkannya kembali. Waqara al-Quran. Dan dia juga melantunkan bacaan al-Quran dengan demikian indah. Demikian memukau. Membuat orang-orang nangis karena khusyuknya bacaan dia. Fa'uti'abihi. Dipanggillah orang yang menghadap kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat Allah atas dirinya selama ini. Dan dia pun menyadari. Mengakui nikmat-nikmat itu. Qal fa'ama'amilti fiha. Lalu Allah tanya dia. Terus, apa amalan yang kau lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat ini? Wa'ala ta'alamtu al-ilma wa'alamtu wa'alamtu waqara tufiqil Qur'an. Dia bilang apa? Ya, aku mensyukuri nikmat-nikmat ini dengan mencari ilmu. Mempelajari ilmu syari'i. Kemudian mengajarkannya kembali dan membacakan Al-Quran untukmu, ya Allah. Dia bilang bahwa semua itu dilakukan untuk Allah. Itu kata orang ini. Namun Allah maha tau. Allah tau. Yang ada di sihatinya dia. Waktinaka ta'alamta al-ilma wa'alamta huwa qara'ta al-Quran al-yukala huwa qahari. Bohong kamu. Sejatinya kamu hanya belajar dan mengajar dan membacakan Al-Quran supaya dijuluki ahli baca Al-Quran. Al-qari' fulan atau al-alim fulan. Waqad qil. Dan kau sudah mendapatkan julukan itu di dunia. Thumma umiru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiyah binar. Lalu Allah perintahkan agar orang ini diseret dengan wajah nelungkup. Jadi diseret di atas wajahnya. Itu bentuk penghinaan yang sudah maksimal. Orang itu paling terhina kalau wajahnya sampai menyosor tanah. Sampai nyungsep. Terjerembab. Apalagi kemudian diseret. Kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadar hadith rawahu muslim. Namun hadith ini tidak boleh kita sikapi dengan sikap yang keliru. Contohnya bagaimana? Contohnya, aduh kalau gitu mending saya gak usah belajar ilmu syari deh. Nanti jangan-jangan saya gak ikhlas. Akhirnya saya menjadi orang yang diseret ke dalam neraka. Nah, ini harus kita waspadai. Karena ini adalah bisikan syaitan. Maksud dari hadith ini bukan agar orang tidak belajar ilmu syari. Namun maksudnya adalah agar orang tidak terjerumus ke dalam riak atau sum'ah. Jadi yang membahayakan itu riak dan sum'ahnya bukan belajar ilmu syari-nya. Saya ulang ya. Maksud dari hadith ini bukan supaya orang itu lari gak usah belajar ilmu syari. Tapi agar jangan sampai seseorang itu riak dalam beramal. Sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan. Menceritakan kesana kesini. Riak mempertontonkan. Dan dia hanya ingin mengejar pujian. Bukan ingin riza Allah. Itu yang dilarang. Dan diancam dengan ancaman yang berat. Bukan tol Allah boleh ilm-nya. Yang mudah-mudahan bisa difahami ya. Oleh karena itu jangan kita sampai terbuai oleh bisikan syaitan. Sudahlah daripada ente nanti menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Diseret di atas muka ente. Mending ente gak usah belajar agama. Belajar ilmu dunia aja akan aman. Nah itu adalah mintelbise syaitan. Itu adalah jebakannya iblis. Bagaimana seseorang akan aman. Kalau dia gak ngerti halal haram. Dia gak ngerti tauhid. Gak ngerti syirik. Gak ngerti sunnah. Gak ngerti beda. Bagaimana orang akan selamat di dunia? Mustahil. Kunci keselamatan itu ada pada ilmu. Tanpa ilmu orang gak bisa selamat. Jadi harusnya kita memahami seperti itu. Jangan sampai kita diseret oleh bisikan syaitan. Sehingga kita justru meninggalkan kunci keselamatan. Gak mau memegang kunci keselamatan. Poin kedua terkait dengan tolamul ilm. Ilmu itu banyak. Ada ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ada ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Ada yang dengan mu'amalah. Dan ada ilmu-ilmu alat yang menunjang. Kita untuk memahami kita buah dan sunnah Rasulullah seperti ilmu bahasa Arab, ilmu hadith, ilmu usul fikih, ilmu nahu, saraf, balagah. Dan semisalnya. Tentunya urgensi masing-masing ilmu gak sama. Dan urgensi itu bisa berbeda sesuai dengan personnya. Orang yang menggeleti sebuah perusahaan, perniagaan, berjual-beli, sering melakukan jual-beli, maka dia harus mengerti aturan jual-beli dalam Islam. Orang yang punya profesi bertani, perkebungan, dia harus ngerti apa saja dari hasil tani ini yang wajib dizakati, bagaimana cara mengeluarkannya, menghitungnya, dan lain sebagainya. Orang yang punya usaha ternak dengan cara-cara tertentu, dengan digembalakan di padang rumput, kemudian dimasukkan ke dalam kandang, besok digembalakan lagi, tujuannya untuk dikembang biakan, untuk dimakan dagingnya, atau diminum susunya, maka berarti dia harus ngerti berapa nisot zakat hewan ternak. Dan seterusnya. Seorang yang ingin berprofesi sebagai apapun itu, maka dia mesti mengerti ilmu yang harus dia kuasai dalam bidang itu. Sehingga urgensi masing-masing ilmu itu kadang tidak sama. Bagi si A, ilmu ini penting untuk dia kuasai, tapi bagi si B enggak. Karena dia tidak berkecimbung di situ. Namun ada ilmu, yang itu penting buat semua. Ilmu yang semua orang mesti tahu. Yang dikenal oleh orang ulama, malah, apa namanya, al-ma'lum minad-dini berdarurah. Hal-hal yang sifatnya, ma'lumun minad-dini berdarurah. Harus orang wajib tahu. Enggak ada alasan orang yang enggak tahu. Bahwasannya ini adalah bagian dari din. Contohnya masalah Tauhidullah. Dalam rububiahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat wajib untuk difahami, walaupun dalam kadar minimal. Ilmu tentang rukun Islam yang lima, tentang bagaimana agar seseorang bisa mewujudkan syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullahnya. ilmu tentang bagaimana seseorang bisa menunaikan sholat lima waktunya, bisa membayar zakat, bisa puasa Ramadan, dan bisa haji. Ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya wajib. Walaupun kewajibannya tidak sekaligus. yang belum wajib puasa, tidak wajib mempelajari ahkamus siam, yang belum wajib haji, tidak wajib mempelajari ahkamul hajj. Namun secara umum, karena kelima hal ini adalah arkanul Islam, maka urgensinya menyesuaikan. Dia melebihi yang lain-lain. Seorang Tauhidullah ilham, penutup ilmu itu harus mengerti skala prioritas. Dan kalau kita bicara dasar dari ilmu, itu adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Membaca dan menulis, ini adalah kemampuan dasar yang mestinya dikuasai oleh setiap Tauhid al-ilm. Kalau Tauhid al-ilm syari'i, maka dia harus ngerti, baca dan menulis dalam bahasa Arab. Itu dasar banget. Tanpa dia memiliki dasar ini, dia nggak akan bisa mengembangkan. Dia tidak. Dia akan senantiasa tergantung kepada guru. Tidak bisa mandiri. Dan itu bukan cara belajar yang tepat. Cara belajar yang tepat, yang baik adalah bagaimana murid itu diberi skill. Bukan dia disuapi. Tapi diberi skill. Diberi keahlian untuk bisa mandiri dalam mencari informasi-informasi dari sumber-sumber yang ada. Jadi ini yang harus menjadi fokus ya. Sekolah-sekolah, apalagi yang mengusung nama sunnah. Jangan sampai ada sekolah dengan label-label sunnah, tapi murid-muridnya baca Quran masih perantakan, makhrajnya nggak becus, nulis salah-salah. Padahal ini adalah skill-skill dasar. Sangat dasar sekali. Kalau yang ini belum dikuasai, bagaimana dia akan menguasai ilmu-ilmu yang lain dan bagaimana dia bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Yang akan didapatkan adalah seorang anak yang hanya bergantung pada gurunya. Gurunya menjelaskan, dia dapat informasi, gurunya diem, nggak ngerti apa-apa. Jadi, ini harus menjadi skala prioritas. Bagaimana kita membekali anak-anak kita tentang skill dasar, yaitu al-qira'ah wal-kitabah. Baca dan dan nulis. Bukankah Al-Quran juga dimulai dengan ikra' ikra' bismi Rabbika alladhi khalaq. khalaqal insana min alaq. ikra' warabbukal akram alladhi allama bil kalam. Ini isyarah terhadap kitabah. Ikra' kira'ah. allama bil kalam kitabah. Baca dan nulisnya adalah dua skill dasar yang harusnya dikuasai. Sebagaimana seorang murid SD dianggap tidak berhasil manakala dia nggak bisa baca tulis, demikian juga seorang santri dianggap gagal kalau dia nggak bisa baca tulis. Jadi, harus bener-bener ini diwujudkan. Yang kedua, yang saya perlu soroti di sini ya. Karena saya melihat lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang itu stressing-nya kurang tepat. Maksudnya, fokus yang mereka hendak wujudkan itu justru menjadikan para penuntut ilmu ini lemah penguasanya terhadap ilmu-ilmu syari'i yang lain. Yaitu kurangnya perhatian terhadap penguasaan bahasa Arab. Jadi, salah satu problematika terbesar yang kita hadapi pada zaman modern ini adalah kurangnya atau lemahnya penguasaan santri-santri kita atau generasi muda kita, mereka yang, para pelajar kita, terutama pelajar ilmu syari'i, mereka ini lemah penguasanya terhadap bahasa Arab. Karena mungkin, mungkin ya ini asumsi saya ya, mungkin mereka ini lebih senang untuk menonjolkan diri di tahfidnya. Rata-rata pesantren yang mengusung tahfidul Quran itu digandrungi. Orang berbondong-bondong mendaftarkan anaknya, tujuannya apa? Saya kepengen anak saya menjadi hafidul Quran. Itu tujuan yang bagus. Mulia. Namun kalau mandek di situ, nggak bener. Tujuan kok ingin sekedar menghafal Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan bukan supaya dihafal dan titik. Nggak. Apa kata Allah? Di awal surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَا لِلْمُتَّقِينَ Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah turunkan Al-Quran, fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk. Saya biasanya kalau mengisi kajian ini, saya ingin interaktif ya. Jadi saya akan lontarkan pertanyaan. Saya mohon dari hadirin ini ada yang berkenan untuk menjawab. Sehingga tidak menonton dan tidak satu arah saja. Siap ya. Yang jelas jangan ustadz yang jawab. Hadirin yang jawab. Ustadznya mah gampang. Bayangkan ketika ada di antara kita yang berpergian atau jalan-jalan ke Jepang. Di sini ada yang faham bahasa Jepang? Tidak ada ya? Tayyip. Tidak ada. Ketika dia jalan-jalan ke Jepang, dia setir mobil misalnya ya. Dia lihat di jalan itu ada papan-papan. Tulisannya bahasa Jepang semua. Papan itu sebetulnya kan petunjuk. Iya enggak? Kita tulis itu sebuah informasi yang itu ada manfaatnya buat pengguna jalan. Jadi informasi yang sifatnya petunjuk. Cuman sayang, kita enggak ngerti bahasa Jepang. Kita ada manfaatnya enggak? Keberadaan petunjuk-petunjuk jalan rambu-rambu yang tertulis dalam bahasa Jepang itu ada manfaatnya enggak? Coba. Kalau ada manfaatnya, manfaatnya apa? Iya. Tidak ada, tidak terasa manfaatnya. Karena kita tidak paham. Ah sentah. Jadi kuncinya, sebuah petunjuk itu akan memberikan manfaat sebagai petunjuk kalau kita paham. Nah, kaitannya apa dengan bahasa Arab di sini? Ada yang tahu? Kenapa saya mau kodimahi dengan rambu-rambu dalam bahasa Jepang? Kaitannya apa? Simpel. Al-Quran bukan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu jawabannya. Jika kita tidak paham bahasa Arab, bagaimana kita memahami Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah petunjuk. Dan dia dalam bahasa Indonesia. Betul? Jawab serempak. Betul? Pakai mikrofon jawabannya. Kok betul sih? Al-Quran kok bahasa Indonesia kok betul? Itu ada yang jawab soheh tuh. Mantuk kali ya. Salah. Al-Quran dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia namanya terjemahan Al-Quran. Dan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya nggak boleh dibaca ketika sholat. Boleh baca. Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah. Boleh? Nggak boleh. Kan itu bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah yang diturunkan dalam bahasa Arab. Dan fungsi Al-Quran sekali lagi adalah hudan lil mudaqin. Pertanyaannya. Orang menjadikan sebuah target. Hafal Quran. Titik. Betul apa salah? Salah. Kamu ngapain sekolah? Tujuan saya, saya ingin hafal Quran. Sudah, itu aja. Betul? Betul? Kurang lengkap tujuannya. Salah. Terus, kalau sudah hafal Quran, mau apa? Buat apa kamu hafal Quran? Masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana kira-kira dia akan menjawab? Ya, saya mau hafal Quran aja. Cukup. Yang penting saya hafal, dapat sanat, udah selesai. Padahal Al-Quran diturunkan adalah untuk kitab hidayah. Untuk ditadaburi. Kitabun anzal. Kitabun anzalna hu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ayatihi. Waliyadadhakkara ulul albab. Itulah kitabun. Kitab yang agung. Anzalna hu ilaika yang kami turunkan kepadamu. Mubarakun yang penuh dengan berkah. Buat apa ya Allah? Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka menyelami, menghayati ayat-ayatnya. Pertanyaan bagaimana cara menghayati Al-Quran. Sedangkan si penghafal Quran cuma paham bahasa Indonesia. Bisa menghayati Al-Quran, dia enggak ngerti. Mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih, mana isim, mana jar, mana... Enggak ngerti dia. Maksudnya apa ayat yang dibaca ini, enggak ngerti dia. Bagaimana dia akan menghayati. Jadi kita tuh mesti mengajarkan ilmu dengan cara yang benar. Oke sekarang animo masyarakat semuanya minta tahfid Ustaz. Ya masyarakatnya kan awam. Jangan gurunya pula jadi orang awam. Ngikutin orang awam. Harusnya guru itu mengajarkan kepada orang awam bagaimana seharusnya mempelajari ilmu syari'i itu. Apa yang diajarkan pertama kali. Kemudian setelah itu apa. Bukan berarti menghafal Quran harus dihentikan ya. Enggak. Tapi ada waktunya menghafal Quran. Kapan? Kalau masih anak-anak. Karena anak-anak belum bisa memahami dengan baik. Anak-anak masanya masa menghafal. Tapi kalau sudah mulai menginjak umur 15 tahun, itu pemahaman sudah harus mulai. Jadi idealnya menghafal itu di masa-masa SD. Ya enggak usah diajarin bahasa Arab dulu. Anak SD mah suruh aja menghafal dia. Sebanyak-banyaknya. Kalau sudah menginjak kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, mulailah dia belajar bahasa Arab. Supaya dia bisa memahami ayat-ayat yang dia hafal selama ini. Jadi kunci untuk menguasai ilmu syari'i pertama adalah baca, nulis, kemudian bahasa Arab. Bahasa yang memang Allah pilihkan buat Al-Quran. Hari gini orang lebih semangat belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Inggris lebih menjanjikan materi dunia. Padahal orang yang fasih berbahasa Inggris, namun minim bahasa Arab, dia seperti orang yang jalan-jalan di Jepang tadi. Dia mungkin pandai bahasa Inggris, cuma dia enggak paham bahasa Jepang. Dia sekarang butuh paham bahasa Jepang. Supaya dia enggak tersesat di Jepang. Oleh karena itu, penguasaan tentang bahasa Arab ini adalah salah satu kunci yang kita tidak boleh abaikan. Karena animo kaum muslimin ini, khususnya di Indonesia itu, lebih kepada sekedar menghafal Al-Quran, sehingga bahasa Arab mereka pun lemah. Bahasa Arabnya lemah, semua ilmu syari'i jadi lemah. Pasti itu. Semua ilmu syari'i otomatis akan mengikut. Karena ilmu syari'i ini semuanya juga disampaikan dalam bahasa Arab. Ilmu hadith dalam bahasa Arab, ilmu fikir bahasa Arab, usul fikir bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, kitab-kitab akidah para salaf kita juga dalam bahasa Arab. Ya kan ada terjemahan, Ustaz. Terjemahan itu bisa benar-bisa salah. Tergantung yang menerjemahkan siapa. Kadang penerjemahnya enggak paham. Dia mendulis sesuatu yang kacau balong. Kalau kita hanya menyandarkan bahasa terjemahan, maka itu akan sangat beresiko. Jadi penguasaan dari bahasa Arab adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan harus menjadi perhatian para pendidik. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ini bisa belajar ilmu syari'i dengan benar, selain kita bisa baca, nulis, dan menguasai bahasa Arab, maka perlu adanya menghafal matan. Al-Imam Az-Zuhri, salah satu ulama Ahlul Hadith yang hidup pada abad ke-2 Hijriah, beliau wafat antara tahun 123 sampai 125 Hijriah. Dan beliau adalah orang yang secara resmi diberi mandat oleh Amirul Muminin Omar bin Abdul Aziz rahimahullah untuk mengumpulkan hadith Nabi secara resmi. Itu mandatnya ditujukan kepada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini, penyakitnya ilmu itu lupa. Ilmu apa aja? Mau ilmu syari'i, mau ilmu duniawi, penyakitnya ilmu itu satu, lupa. Contoh realnya ya kita. Kita ini banyak belajar macam-macam kan? Saya dulu di SD, di SMP, di SMA, macam-macam saya pelajari. Ada IPA, IPS, sejarah, biografi, kesenian daerah, macam-macam lah rumus ini, rumus itu. Tapi 95% saya udah lupa. Sehingga ujung-ujungnya percuma aja saya belajar itu semua. Karena sekarang saya udah lupa. Itu penyakit ilmu pada umumnya, termasuk ilmu syari'i. Oleh karena itu, kita mesti memiliki basic yang kita gak lupa. Karena dengan basic yang kita gak lupa ini, kita bisa membangun diatasnya suatu bangunan yang kokoh. Basic yang saya masuk adalah matan. Yang dikenal oleh ulama kita dengan istilah matan. Matan itu saripati ilmu. Setiap ilmu, setiap disiplin ilmu, misalnya ilmu nahu, drama tiga bahasa Arab. Itu ada matan-matannya. Ada matan yang basic, ada yang medium, ada yang advance. Yang basic contohnya matan al-ajuruminya. Yang medium, mungkin kotrun ada, misalnya itu. Yang advance-nya seperti Alfiyah ibn Malik. Tanpa adanya satu matan pun yang dihafal, ilmu nahu ini akan dilupakan. Walaupun dia tamat satu kitab, dibaca dari awal sampai akhir tamat. Tapi gak ada yang dihafal, pasti dia akan lupa. Walaupun tidak lupa semua, namun ada banyak hal yang dia akan lupakan. Dan itu akan berpengaruh pada pemahaman dia dan penguasaan dia terhadap ilmu itu. Demikian juga ilmu hadith, ilmu fikir, usul fikir, tafsir, dan lain-lain. Akidah. Semuanya ada matan-matannya. Dan menghafal matan itu adalah bagian yang tidak boleh kita abaikan agar ilmu itu gak lupa. Nah, kaitannya dengan menghafal, tentunya cara belajar yang paling tepat kalau seseorang itu ingin memiliki hafalan adalah belajarnya itu fokus. Tidak bercabang-cabang. Pelajari satu persatu. Pelajari satu matan dulu. Dihafal dulu matan. Yang singkat, yang kecil, jangan yang besar-besar. Matan mungkin kalau dalam ilmu akidah ada matan yang cukup ringkas, cuma dua halaman, atau empat halaman. Namanya Al-Qawa'idul Arba, ringkas sekali itu, hafalkan baik-baik. Diulang-ulang, sambil dimeroja, sambil benar-benar dia hafal. Setelah itu, baru dia mempelajari penjabaran dari matan ini. Sehingga minimal dia punya satu diktat yang dia hafal dan dia mengerti, dan dia mampu untuk menjelaskannya kembali. Kalau sudah begitu, dia bisa kembangkan ke diktat kedua, ketiga, dan seterusnya. Tergantung mau berapa lama dia diberi alokasi waktu untuk mempelajari. Ini sebenarnya caranya simpel. namun entah kenapa sistem pendidikan yang berkembang di sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah dasar menengah perguruan tinggi, itu adalah sistem pendidikan yang mengajarkan sejumlah ilmu secara serempak. dan itu menjadikan pelajar ini kesulitan untuk konsentrasi. Dan akhirnya mereka tidak benar-benar menguasai satu disiplin ilmu pun. Dia ada, wawasan-wawasan umum ada, tapi sepotong-sepotong. Tidak ada satu matan yang benar-benar dia hafal, yang benar-benar dia pahami, dan dia bisa menjelaskannya kembali. Dan ini menjadikan kita semakin tertinggal. Walaupun kesempatan yang kita miliki itu banyak, fasilitasnya juga masya Allah, orang Indonesia ini terkenal, dia tidak pelit untuk membiayai sebuah pendidikan. Dan ini saya sudah tanyakan ke beberapa masyayih, enggak ada yang seperti Indonesia. dari segi sifat pemurahnya orang Indonesia ini dalam membiayai pendidikan. Itu enggak ada yang seperti Indonesia. Sebagai contoh, negara minoritas muslim seperti India yang pemerintahnya itu represif terhadap kaum muslimin, kemudian mereka tidak difasilitasi oleh pemerintah. Dan mereka juga bahasa ibunya, bukan bahasa Arab, itu bisa mencetak ulama-ulama besar kaliber dunia. Padahal mereka minoritas di negeri yang mayoritasnya Hindu. Sedangkan kita, negeri yang mayoritasnya muslim, pemerintahnya tidak anti terhadap Islam maupun kaum muslimin. Pemerintah memfasilitasi pembukaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren ada puluhan ribu. Sekarang mungkin sekitar 30 ribu pesantren. Dari Sabang sampai Merauke. Jumlah santri yang belajar juga mendekati angka 5 juta. Karena pada tahun 2016 saja sudah 4,3 juta. Sekarang sudah 6 tahun. Insya Allah 5 juta tidak kurang. Tapi berapa persen dari jumlah yang sekian besar ini yang menjadi ulama sekaliber dunia sampai sekarang belum kedengeran. Artinya secara fasilitas, secara karakter orang Indonesia, ini harusnya Indonesia menjadi gudangnya ulama. Ketika itu tidak terjadi, berarti ada satu hal yang perlu kita renungi. Satu atau dua hal, mungkin banyak hal. Entah pada kurikulum pendidikannya, atau pada cara mentransfer ilmu ini yang perlu diperbaiki, atau pada hal lain. Jadi ini harusnya menjadikan kita meninjau kembali. Apakah apa yang kita jalankan selama ini sudah tepat? Tentunya kita hanya bisa menilai kalau kita punya pembanding. Dan saya sengaja pilihkan India, karena kalau saya pilihkan Timur Tengah, orang akan berlaku sendiri itu kan bahasa Arab, bahasa ibu mereka. Sekarang India ini bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Dan dia juga, bahkan dia minoritas. Kita ini mayoritas muslim. Misalnya tidak difasilitasi oleh negara. Negara menekan. Tapi kok justru mereka bisa menciptak ulama kaliber dunia. Dan kita malah jauh tertinggal dibanding mereka. Nah ini sesuatu yang perlu kita renungi bersama. Dan perlu kita carikan solusi bareng-bareng agar Indonesia ini bisa menjadi gudangnya para ulama. Yang telah jadi negara tetangga. Kemudian seorang talib al-ilm, ini mungkin yang penutup ya. Untuk bisa menguasai suatu ilmu, maka secara logika dasar dia harus belajar kepada ahlinya. Ahli yang memang ngerti ilmu itu. Karena pepatah mengatakan, Orang yang tidak memiliki sesuatu gak bisa memberikannya ke orang lain. Apabila kita ini belajar dengan orang yang tidak paham, maka kita gak akan paham. Bahkan kita akan salah paham. Ya oleh karena itu, seorang guru ini secara syarih dia wajib mencurahkan segenap tenaganya untuk menguasai ilmu itu. Dia dibebani kewajiban mengajarkan apa, dia harus kuasai. Jangan sampai karena dia males belajar, akhirnya dia salah paham, kemudian dia transfer salah pahaman ini kepada murid-muridnya. Yang dengan demikian berarti dia bukan yang memberikan pencerahan, justru dia memberikan semacam menyesatkan orang lain. Menjerunguskan orang lain dalam pemahaman yang keliru. Dan ini dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Karena itu berangkat dari kemalasan dia untuk mengupgrade kemampuan dirinya, mengupgrade maklumatnya. Kalau dia sudah berusaha, sudah mencurahkan, sudah berupaya untuk meningkatkan. Namun, suatu ketika dia salah, maka ini akan dimaafkan. Tapi beda halnya dengan orang yang saya males belajar. Udah gini aja gak apa-apa, kok gak ada yang protes. Toh wali santri juga gak tanya yang saya ajarkan ini benar apa salah. Nah ini yang berbahaya ya. Walaupun wali santri tidak menanyai, bagaimana kinerja gurunya. Tapi Allah akan menanyai, Suruh mereka berdiri, mereka akan ditanya. Dan tidak akan bergeser ke belakang-belakang mereka di padang masyarakat. Sampai beri penjawab semuanya yang akan ditanyakan kepada mereka. Jadi amanah ini berat. Saya nasihatkan diri saya dan juga asatidah yang ada di sini. Jangan bosan-bosan belajar. Jangan pernah merasa sudah cukup. Jangan sampai murid Antum lebih pinter dari Antum, karena Antumnya gak mengupgrade diri. Kalau berusaha mengupgrade diri dan kemudian memaksimalkan jerih payah Antum untuk memberikan pemahaman yang tepat, maka Antum akan mendapatkan pahala jariah yang luar biasa. Tapi jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai sebaliknya. Karena ini juga menjadi amanah yang berat. Gunung ngajak keberatan dengan amanah. Tapi manusia memikulnya dengan demikian sembrono. Manusia ini kadang karena sembrononya demikian mudah mengambil sebuah amanah tanpa menyadari betapa besar konsekuensi yang dia harus pikul. Kalau dia tidak menunaikan amanah ini. Jadi hendaknya seorang guru benar-benar berusaha untuk memahami mata pelajaran yang dia diamanahi untuk mengajarkannya. Dan jangan bosan-bosan untuk meningkatkan ilmunya dalam hal itu. Sehingga dia benar-benar bisa mendidik murid-muridnya dengan yang terbaik. Mungkin itu beberapa poin yang Anda anggap perlu sebagai mukaddimah tentang tolabel ilm. Mungkin ada pertanyaan sampai jam 1.00 kurang 5.00 ya. Karena Anda jam 2.00 ada acara yang Anda harus hadiri. Baruqallahu Fik. Kembalikan kepada Ustaz Abdul Fatih. Suara itu belum kedengeran di sini. Masih mute ya. Abdul Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kami pilihkan 2 penanya yang ngecat ke kami atau menuliskan di Q&A dan 2 penanya yang resen. Baik. Yang pertama Ustaz ada pertanyaan. Di sini kami bacakan. Assalamualaikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz. Amin. Bagaimana menurut Ustaz jika seorang ibu sangat bersemangat menuntut ilmu sehingga, maaf, sangat bersemangat menuntut ilmu tapi kurang sabar. Tidak pandai dalam mendidih anaknya sehingga sang ibu lebih menikmati belajar sendiri. Berharap keberkahan dari Allah turun dari sebab tersebut atau dari hal tersebut kepada keluarganya. Sedangkan anak-anaknya dikirim ke pesantren agar bisa dididik lebih baik. Padahal tugas mendidik adalah tanggung jawab orang tuanya. Mungkin bisa ditanggapin Ustaz? Ya, berharap Allah, Fik. Tugas mendidik adalah memang tugas orang tua. Tapi ketika orang tua itu menyerahkan anaknya ke pesantren, yang artinya anak itu makan, tidur, belajarnya di tempat lain, maka berarti tugas ini dialihkan. Selama si anak itu ada di tempat belajar yang bukan di rumahnya, di pesantren berarti tanggung jawab ini telah dialihkan kepada guru-gurunya, kepada musyrifnya, kepada mudirnya. Nah ini kita harus paham. Kalau anak itu pas liburan, dia pulang ke rumah, maka kewajiban orang tuanya untuk memberikan contoh yang baik, mengajak anak yang untuk sholat lima waktu, dan seterusnya. Jadi apa yang ditanyakan tadi, kalau memang dia menitipkan anaknya ke pesantren, diajarin di pesantren, ya itu nggak ada salahnya di situ. Namun sebelum dititipkan ke pesantren tadi, disekolahkan ke pesantren, kan dia bersama ibunya. Apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Itu tanggung jawabnya ibu. Kalau dia belajar, dia mestinya berusaha untuk menerapkan ilmu ini kepada anaknya. Karena mendidik anak itu fardu lain. Adapun memperluas wawasan dia terhadap ilmu syari'i, itu sifatnya fardu kifayah. Kalau dia sudah ngerti yang wajib-wajib, yang pokok-pokok, maka selebihnya itu sifatnya sunnah. Atau fardu kifayah, artinya secara, untuk kaum muslimin secara umum fardu kifayah, tapi untuk person-personnya sunnah. Sedangkan mendidik anak ini nggak bisa dilimpahkan ke orang lain ketika anak masih bersama dia. Anaknya di rumah sama ibunya. Mau diserahin ke siapa? Mau diserahin ke pesantren? Kan dia sama ibunya. Jadi waktu anaknya bersama orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Ketika sudah disekolahkan ke pesantren, apalagi sampai membayar dengan biaya yang tidak sedikit, maka berarti sudah dialihkan kepada pesantren. Selagi masih di pesantren, maka menjadi tahun jawab gurunya, musyrifnya, dan pihak-pihak yang terkait di sana. Begitu. Allahuakbar. Baik, kami akan menunjuk salah satu audiens atau Abu Umu yang sudah raise hand di sini. Silahkan Abu atau Ananda Arwayan ini. Raffi, Rai, Rayan ya. Rayan. Baik, mungkin ada kendala di beliau. Kita alihkan kepada dari Aska. Aska Fatih. Mungkin Abu Aska. Silahkan Abu Aska. Abu Aska, silahkan. Bisa bertanya langsung. Mungkin juga ada kendala dari beliau. Kita lanjut kepada Abdillah. Bapak Abdillah. Sayyik. Bapak Abdillah. Silahkan Bapak Abdillah. Bapak Abdillah. Bapak Abdillah. Bapak Abdillah. Baik. Baik. Ini pertanyaannya tertulis dulu, Ustadz. Ya, Namzat. Pertanyaan tertulis, barangkali. Ada yang lain yang belum dibaca. Baik. Baik. Kita lanjut. Satu pertanyaan lagi ya. Bismillah. Apakah menjadi wajib ilmu alat bagi masyarakat muslim umumnya, Ustadz? Tentunya tidak seperti orang yang memang dituntut untuk menguasai ilmu ya. Memang dia belajar khusus untuk ilmu syari. Bagi dia, ilmu alat menjadi wajib. Karena tanpa menguasai ilmu alat, dia nggak bisa menguasai ilmu syari yang menjadi tujuan utama dia. Ada pun bagi masyarakat awam, maka kalau ilmu alat yang dimaksa adalah ilmu bahasa Arab, ilmu mustolah hadith, ilmu usul fikir, maka tidak wajib hukumnya. Yang wajib adalah bagaimana dia bisa tetap beribadah, menjalankan kewajibannya, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ketika dia nggak tahu, dia bisa tanya kepada orang yang berilmu. Itu kewajiban orang awam. Dia tidak harus menguasai ilmu fikir. Namun dia cukup tanya kepada ahli fikir tentang hukum suatu amalan yang akan dia lakukan. Apakah hukumnya boleh atau nggak boleh, sunnah atau makro, dan lain sebagainya. Jadi yang kita bahas di sini adalah manakala seseorang hendak menguasai ilmu syari, apa yang harus dia pelajari. Saya bersyukurannya sekolah-sekolah atas jawabannya atau atas tanggapan dari Ustadz Dr. Sufyan. Ustadz, boleh ada satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Kalau singkat nggak boleh. Baik. Akhirnya anak-anak bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz jika guru harus menjadi guru yang menyenangkan sehingga siswa tidak capek dalam menentut ilmu? Jazakallah. Bagus-bagus aja. Kalau anak dimintai pandangan, bagus-bagus aja. Memang karena ilmu ini ada sifat beratnya, seorang guru hendaknya bisa menyederhanakan ilmu syari yang berat tadi. Misalnya dengan dia menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk difahami. Nah untuk bisa seperti itu, dia harus kuasain dulu dong ilmunya. Tanpa dia menguasai, dia nggak akan bisa memberikan penjelasan yang mudah untuk difahami. Dia sendiri belum begitu faham. Jadi ini ada kaitan memang dengan penguasaan ilmu syadi oleh sang guru tersebut, di samping kepiawaian dia dalam menjelaskan, menjabarkan. Atau retorikanya. Jadi kalau dia ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia, dia mesti bagus bahasa Indonesia-nya. Kalau dia ingin menyampaikan dalam bahasa Arab, dia mesti bagus bahasa Arab-nya. Begitu. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustaz Sufyan yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua dan memberikan materi kepada kita semua. Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT serta anak-anak yang berbahagia karena beliau sudah ada acara lain. Jadi kita serahkan kepada beliau. Untuk yang terakhir, boleh diberikan konklusinya atau kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulan pertama adalah kita hendaknya menuruskan niat kita dalam mencari ilmu dan menanamkan hal ini kepada diri kita maupun anak-anak didik kita. ikhlaskan niat mencari ilmu semata-mata mencari kehidupan Allah, mencari wajah Allah tanpa silau dengan gelar-gelar atau pujian-pujian orang yang memuji. Yang kedua, ilmu itu memang harus dipelajari dari ahlinya. Dan ilmu yang ketiga, ilmu harus dipelajari dengan urut mulai dari skill membaca dan menulis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahasa Arab yang merupakan kunci dari penguasaan seseorang berhadap ilmu-ilmu syari'i. Ini juga perlu menjadi penekan, perlu mendapatkan porsi lebih ya. Jangan sekedar menjadi sampingan saja sehingga akhirnya anak-anak didik kita ini lemah dalam menguasai ilmu-ilmu syari'i yang lain. Itu barangkali konklusinya. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin lift ya. Saya bersyad, jazakallahu khair. Wa'alaikum. Baik. Abu dan Umu yang dirafatkan Allah SWT, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian pada siang hari ini dan syukran wa jazakumullah kepada Abu dan Umu yang sudah hadir. Dan kami tetap menunggu kehadiran serta partisipasi Ananda Abu Umu pada kajian-kajian Al-Wildan selanjutnya insyaAllah. Baik. Tidak perlu disimbulkan lagi tadi karena sudah disimbulkan oleh Ustadz Sufyan. Mereka kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan hamdulillah dan doa keberadaan bajelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumwa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfir wa tohubilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!